Oke, halo viewers. Jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat? Ya, oke. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu semua kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa keborak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya P-A-Card, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Atau kamu sesuaikan dengan alur cerita yang akan saya jabarkan nantinya, oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Siapakah orang yang akan datang padaku, ya, dalam waktu dekat, baik atau buruk orangnya tersebut? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar ke depannya, saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau kayak semacam nyawar melakukan pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rejeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksit, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Oke, disini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga, silahkan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sambil kamu bayangkan. Ya, tentang siapa orang yang ingin datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, oke, bayangkan diri kamu lah ya. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya, tapi kalau saran saya sih pilih aja ketiga-tiganya, karena bisa jadi tiga-tiga orang ini yang datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, langsung saja saya masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Mari kita melihat disini ada kartu Angel of Silence ya. Malaikat yang diam ya, disini ya. Maksudnya diam disini bisa jadi seseorang yang akan datang kepada diri kamu ini adalah seseorang yang pendiam. Atau bisa jadi ya, antara kamu dengan orang yang satu ini udah miscommunication, sama-sama saling diam-diaman satu sama lain. Pernah bertengkar, kek, atau pernah apa, kek. Kayak gitulah contoh-contohnya lah ya, oke. Angel of Silence. Pokoknya antara kamu dengan dia itu kan, nggak pernah kontek. Tapi mungkin aja kamu udah kenal dengan si orang yang satu ini. Oke. Oke, kita lihat di penjabaran kartu tarotnya ini. Buat bentar ya. Saya tarik nafas dulu. Oke, dear heavenly guard and universe, please. Explain to us for viewers Shuki and Shus card number 1. Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu, setil, angel of silence. Thank you. Mari kita sama-sama melihat kronologisnya apa yang terjadi. Ada Six of Pentacles. The Herofan. Tree of Sword. Oh my God. The Chariot. Ini orang yang tempat tinggalnya itu agak jauh ya. Tapi inti-intinya pada akhirnya, ujung-ujungnya dia itu datang kayak mau minta maaf kepada diri kamu. Oke. Saya lihat antara kamu dengan orang yang satu ini udah musuhan ya. Saya lihat ya. Jangankan diam-diaman di sini. Karena ada kartu Tree of Sword ya. Udah musuhan. Kayaknya ini mantan kamu deh. Ya. Orang ini ada kartu The Herofan ya. Antara kamu dengan dia pernah menjalin hubungan yang serius kemarin tersebut. Tapi dia pernah mengkhianati diri kamu. Dan saat dia menjalin hubungan dengan diri kamu, kerjanya itu kan tukang minta-minta duit aja kepada diri kamu. Oke. Tempat tinggalnya itu agak dikit jauh saya lihat ya. Tapi jauhnya itu kan nggak jauh-jauh amat. Entah itu beda alamat ya. Kamu di tengah kota, dia itu di pinggiran kota. Tujuan kedatangan dia itu kan hanya ada dua potensi aja. Sekarang ya. Dua potensi itu kan. Antara satu, dia ingin minta maaf kepada diri kamu atas sikap dan perlakuan dia. Kemarin tersebut yang telah banyak memorotin diri kamu. Minta-minta duit dari diri kamu. Udah itu orang ini pernah mengkhianati diri kamu lagi. Oke. Orang ini pernah menghadirkan third party lagi. Saya lihat ya. Orang ini udah pernah mencederai hati kamu. Dengan teramat sangat luka banget lah ya. Sedangkan yang kedua, potensi yang kedua. Ini ada kaitannya ya. Mungkin aja dia memerlukan bantuan. Pengen pinjam duit kepada diri kamu. Kayak gitu. Kenapa dia pengen pinjam duit kepada diri kamu? Ya. Di sini dikatakan ya. Dia itu kayak ada kelilit hutang. Saya lihat. Siksa pentekes ya. Dia dikejar-kejar hutang. Ditagi sana-sini kan. Oke. Sehingga udah mentok dianya itu kan. Ya akhirnya dia mencari diri kamu. Dan saya bilang sih ini orang gak tau malu banget ya. Gak tau malu banget. Mukanya itu muka tembok. Kalau boleh saya katakan di sini ya. Kemarin udah saat bersama dengan diri kamu. Dia mengkhianati diri kamu. Three of sorts. Menghadirkan third party lagi kan. Oke. Kerjanya minta-minta duit. Kayak pengemis kepada diri kamu kan. Sana-sini kan. Asal keluar ya. Kamu yang traktir dia kan. Oke. Karena ada katu the hero fun. Mungkin antara kamu dengan orang yang satu ini. Entah beda agama. Beda suku. Beda budaya. Beda pola pikir. Beda cara pandang. Atau beda usia. Juga bisa saya lihat. Yang pastinya orang ini tempat tinggalnya itu agak jauh dari diri kamu. Dan ini ujung-ujungnya saya lihat dia datang ingin menawarkan cinta lagi. Ingin menembak diri kamu. Dan dia ingin minta maaf kepada diri kamu. Saya minta maaf ya. Kemarin tersebut begini, begitu, begono. Begene kan. Oke. Aduh. Kalau saya sih buru-buru amit-amit jadang babu lah ya. Untuk terima orang yang satu ini ya. Oke. Saya lihat niat dan tujuan dia kan. Satu, dia ingin minta bantuan kepada diri kamu. Yang kedua, memang dia ingin balikkan dengan diri kamu. Karena ada katu the hero fun. Tapi kayaknya beberapa orang dari diri kamu sudah tersederahi ya. Oleh sikap dan perbuatan dia tersebut ya. Yang kemarin tersebut mengkhianati diri kamu ya. Oke. Kamu sudah sakit hati banget. Dan sampai detik ini, sakit hati kamu itu masih belum hilang. Saya lihat. Tapi dia sudah berani datang kepada diri kamu. Sok-soan mau memperjuangkan diri kamu. Minta maaf kepada diri kamu lagi. Saya lihat ya. Sok menawarkan cinta lagi kepada diri kamu kan. Pura-pura ya. Mengeluh lagi kalau diri dia itu sedang susah lah. Dia sedang kesulitan masalah keuangan lah. Sedang terlilik hutang lah. Dikejar-kejar hutang lah. Datang kepada diri kamu saat dirinya itu kan punya duit ya. Eh main gila dianya itu di luar sana kemarin itu. Oke. Main gila di luar sana. Saya lihat ini kartu The Hero Fund ya. Kamu memang sudah pernah menjalin hubungan yang serius. Tapi kamu dikhianati saya lihat ya. Sudah minta duit kepada diri kamu. Kamu yang jadi cukong. Kamu yang jadi ibaratnya ATM berjalan kan selama ini ya. Free of suit lagi kan. Oke. Dia yang mengkhianati diri kamu. Dia yang membuat kamu terluka. Dia pergi bersama dengan orang lain lagi kan. Sudah mengambil uang kamu. Perginya bersama dengan orang lain. Sekarang dalam waktu dekat ini maunya kembali lagi. Minta maaf kepada diri kamu. Sudah minta maaf. Minta bantuan lagi. Kan. Ini orang yang akan datang kepada diri kamu ya. Dalam waktu dekat ya. Tapi saya tidak menyarankan. Untuk beberapa orang. Dari diri kamu. Saya tidak menyarankan. Kamu terima orang yang satu ini. Ini energinya ini kan. Kalau saya boleh bilang kurang ajar. Saat sudah kesulitan. Barusan teringat akan diri kamu. Saat dirinya itu sedang enak-enak. Diri kamu itu dilupakan oleh diri dia. Oke. Dia tidak. Dia pernah. Kayak tidak menghargai diri kamu lah ya. Minta maaf lagi. Saya lihat di sini ya. Minta maaf lagi kan. Udah minta maaf. Ujung-ujungnya minta duit. Buat apa? Lebih baik enggak usah datang. Orang kayak gini ya. Di pembacaan kartu kelompok yang kedua ini. Kamu terkoneksi dengan orang bersun, moon, rising, and Venus. Ada jodhia. Taurus. Ada jodhia. Taurus lagi. Kemudian ada jodhia Libra. Ada jodhia. Ini. Cancer. Ada jodhia. Cancer Scorpio Pisces. Ya. Di sini ya. Oke. Tapi jangan selalu berpatokan kepada jodhia. Karena jodhia itu hanyalah sebatas energi saja. Manusia itu kan punya lebih dari satu jodhia. Ada sun, moon, rising, and Venus-nya. Kamu udah cek belum? Oke. Kita lihat saran dan pesan di sini. Dear Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pay and choose card number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? Setiel. Angel of Silence. Thank you. Oke. Kita lihat di sini. Infinite abundance ya. Abundance. Kelimpahan yang tiada terbatas. Abundance is pouring into your life. Abundance. Kelimpahan akan tertuang di dalam kehidupan kamu. Maksudnya di sini ya, beberapa orang dari diri kamu ya, akan mendapatkan kelimpahan finansial, kelimpahan rejeki, kelimpahan uang ya. Jadi ya, buat apalah kamu memperhatikan orang yang satu ini? Nggak usah kamu gubris ya, orang yang satu ini ya, oke? Siapapun orang yang satu ini, nggak perlu kamu gubris. Kamu disuruh fokus aja terhadap yang namanya abundance, terhadap rejeki kamu, terhadap kelimpahan kamu. Oke? Untuk orang yang satu ini, biarin aja, cuekin aja. Bukan kitanya ini jahat atau kayak gimana, kan? Tapi ya, salahkah si orang tersebut, kan? Orang yang satu ini, yang kemarin kan, suka memorotin diri kamu, mengkhianatin diri kamu. Oke? Kalau hari ini kan, kalau dibilang berbuat baik, kayaknya kamu udah cukup-cukup lah berbuat baik lah ya, kepada orang yang satu ini. Jadi nggak perlu kamu merasa tidak enakkan kepada diri dia. Lebih baik infinite abundance di sini ya, kamu disuruh fokus aja terhadap kelimpahan finansial kamu. Karena ada kemungkinan, di dalam kehidupan kamu beberapa orang, yang pilih kartu kelompok yang pertama ini kan, akan mengalami sebuah peningkatan, atau mengalami sebuah kelimpahan rejeki ya, di sini ya. Lebih baik rejeki kamu yang kamu perhatikan aja. Bukan orang yang satu ini. Buat apa memperhatikan orang yang satu ini? Nggak ada gunanya. Toh, kalau datangnya, ujung-ujungnya hanya minta pembagian rejeki kek, minta kamu traktir kek ya. Atau datangnya itu kan, eh, minta pinjam duit kek. Kalau minta maaf sih, nggak apa-apa. Tapi, kalau sampai minta duit, ngeluh-ngeluh kayak gitu kan, ya kamu udah tahu sendiri lah ya, ujung-ujungnya kayak apa kan. Pasti pinjam duit kepada diri kamu. Lebih baik kamu fokus aja terhadap ya, kelimpahan rejeki kamu kan, mencintai diri kamu sendiri kan, pergi salon kek, beli baju kek, pakai pakaian yang bagus kek. Itu jauh lebih worth it ya, di sini ya. Oke, kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang kedua ini. Ini, tenggang waktunya ini bisa jadi dalam waktu beberapa hari aja loh, ya. Orang ini akan datang kepada diri kamu. Kalau enggak, sebulan dari sekarang ya, saya lihat ya. Oke, tapi jangan selalu berpatokan kepada jadinya. Jangan selalu berpatokan kepada waktu, karena kartu tarot itu bukan hanya untuk membaca waktu. Oke. Oke. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelat mobil, pelat motor, orang yang satu ini. Atau, nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa. Atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia. Oke. Ada huruf Q. Ada J. R. Z. T. W. O. V. M. Q. Inilah inisial yang ketarik ya. Untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama, kalau kamu merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, ya saya memohon ya, support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Mohon kerjasama, bantuan, dan kotor royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung. Karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Sebentar saya pausekan dulu videonya, lihat ada macet atau enggak. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke, 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 doki. Kita lihat di sini ada kartu Gabriel, Angel of Herod, ya. Ini adalah malaikat pemberita, ya. Angel of Herod, pemberita. Pembawa kabar, ya. Oke, ini mungkin saja kamu berdealing dengan seorang tukang gibah, ya. Atau seseorang yang akan datang kepada diri kamu ini adalah seseorang yang ingin membawakan berita, ingin menyampaikan sesuatu kepada diri kamu. Oke. Orang ini mungkin saja seorang tukang gosip, kek, atau kayak gimana, kan. Bisa jadi kayak gitu. Atau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu. Ada kabar berita, saya lihat, ya. Oke. Kita lihat siapa orang yang satu ini. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Gabriel, Angel of Herod. Thank you. Oke, 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 oke. Kita lihat di sini ada kartu King of Pentacles. Hmm, seorang yang tajar, ya. Seorang yang punya duit. Saya lihat, ya, di sini, ya. Orang yang lebih tua daripada diri kamu, mungkin. Kemudian ada kartu Strength, ya, di sini, ya, oke. Kemudian ada kartu The Lovers. Oh my God, orang ini ada perasaan cinta kepada diri kamu. Kaya, ya, orangnya, ya, tersebut, ya. Orang ini ingin meluluhkan dan menjatuhkan... Bukan menjatuhkan, ya. Ingin meluluhkan hati kamu, ya, oke. Ada kartu The Lovers. Kayaknya ini kamu akan terkoneksi dengan soulmate ataupun jodoh, loh. Ya, di sini, ya. Ini orang yang akan... Ini orang baru, saya lihat. Ace of Wands, ya. Pengharapan baru, ya. Mungkin aja kamu juga tidak kenal dengan orang yang satu ini. Siapapun orang yang satu ini, orang ini usianya lebih tua daripada diri kamu, ya. Kalau kamu berusia 40-an atau 50-an, mungkin aja orang ini, ya. Kayak, ya, seumuran, lah, dengan diri kamu, lah, ya. Oke? Tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita. Siapapun diri kamu. Wow! The Devil. Orang ini punya obsesi, ya. Obsesi kepada diri kamu. Ini orangnya posesif banget, saya lihat. Kalau udah jatuh cinta, ya. Jatuh cintanya itu posesif banget. Semburuan banget orangnya tersebut. Saya lihat, ya. Orang ini tipe-tipe orang yang pengekang, loh, ya. Oke? Tipe-tipe orang yang pengekang, karena dirinya ini punya semacam obsesi, ya. Kayak darah psikopat, gitu, kan. Yang suka, yang ibaratnya dikit-dikit suka posesif kepada orang, gitu, kan. Tapi, ya, dibalik posesifnya tersebut, dia punya rasa cinta yang begitu gede. Karena saking cintanya itu udah saking gedenya kepada diri kamu, kamu mati, aku ikutan mati juga, kayak gitu. Kepada diri kamu. Oke? Aku tidak rela kamu menjadi milik orang lain. Pokoknya kamu mesti menjadi milikku. Strength, ya, di sini, ya. Pokoknya dia ingin menaklukkan hati kamu itu aja. Siapapun orang yang satu ini, yang pastinya orang ini punya finansial yang sangat mapan, ya. Saya lihat, ya. King of Pentacles, orang yang sangat mapan banget. Orangnya ini realitas banget. Orang yang sangat mapan banget. Tapi ketemu dengan diri kamu, langsung ngehalu dianya tersebut. Hahaha. Kayak gitu, lah, ya. Tapi di mana kamu ketemunya? Karena ada katu wans di sini, ya. Kemudian ada... Ini kayaknya bisa jadi beberapa potensi kemungkinan. Kamu bertemu dengan orang yang satu ini, kalau tidak di tempat ibadah, kek, ya. Bisa jadi kamu ketemunya di taman-taman, kan. Saya lihat, kan. Atau di kebun binatang. Kamu saat jalan-jalan ke kebun binatang, eh, kenalan dengan orang yang satu ini, kan. Atau bisa jadi kamu sedang duduk di taman, main-main HP, baca-baca buku di sana, eh, tiba-tiba orang ini datang kenalan dengan diri kamu. Samperin diri kamu lagi, loh. Dia yang ajak diri kamu kenalan, saya lihat. Oke? Alasannya apa, ya? Ya, kalau ditanya di sini, ya. Ya, cinta itu tidak memandang alasan, ya. Dia jatuh cinta aja kepada diri kamu. Kalau kamu tanya, ya. Alasan apa orang ini the lovers? Jatuh cinta kepada diri kamu? Ya, dia juga nggak tahu alasannya itu kenapa. Yang pastinya, dia tiba-tiba hati dia itu terasa nge-click kepada diri kamu aja. Langsung terfokus kepada diri kamu aja. Dan tidak bisa terfokus pada orang lain. Ada kartu the devil. Hati-hati orang yang satu ini agak dikit posesif, ya. Saya bilang, ya. Orang ini tipe-tipenya itu cemburuan banget. Pengekang banget. Udah posesif orangnya, ya. Orangnya itu agak dikit, ya. Controlling lagi, saya lihat, ya. Kalau berhubungan dengan orang yang satu ini, ya. Takutnya kamu dirantai habis-habisan, ya. Dikrengkeng habis-habisan. Tapi, ya, nggak apa-apa. Selama dia ada kasih kamu duit aja. Saya lihat. Orang yang satu ini nggak pelit. Nah, nggak kikir. Supaya kamu tidak berkeliaran keluar, kesana, kemari, gitu, kan. Dia mau kasih kamu berapapun duitnya, ya. Yang kamu minta, dia bersedia kasih kamu juga. Kayak gitu. Selama kamu mau mendengarkan kata-kata dia, menurutin diri dia. Strength, ya, di sini, ya. Kamu mau tunduk kepada diri dia. Dengarkan apa yang menjadi ucapannya. Kamu tidak boleh berteman dengan si Anu. Tidak boleh berteman dengan si itu, kan. Karena ini orang tipe-tipenya cemburuan. Jangankan selingkuh aja, ya. Untuk berteman aja, takutnya kamu itu dibatasin. Untuk bekerja aja, takutnya kamu juga ikutan dibatasin oleh orang yang satu ini. Kayak gitulah, ya, contoh-contohnya, ya. Apalagi, kian lama, kalau udah kenal kian dekat kepada diri kamu, ya, berani dia katakan kepada diri kamu, aku tidak suka kamu kayak begini, aku tidak suka kamu kayak begitu. Tapi, ya, kalau saya bilang sih, enggak apa-apa. Kalau dia enggak suka kamu kerja ini, kerja itu, berteman dengan si Anu, berteman dengan si itu, kan. Tapi, selama King of Pentacles, orangnya itu royal, ya. Oke? Royal. Berani keluar duit untuk diri kamu, ya, itu enggak apa-apa. Oke? Soal ciri-ciri fisik itu saya tidak mau sebutkan. Nah, karena ini adalah general reading, di mana saya tujukan untuk banyak orang. Tidak semua orang akan mengalami, ya, ciri-ciri fisik, ya, bertemu dengan orang yang ciri-ciri fisiknya itu sama persis seperti yang saya sampaikan. Oke? Mau ciri-ciri fisik, mau yang lebih mendetail, ya, persona reading aja dengan diri saya, kan. Ingat, ya, yang saya tulis di komunitas saya, kan. Ada harga, ada kualitas. Nah, ini general reading, ya. Ya, 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 bacaannya kulit-kulit luar aja. Mau yang berkualitas, bayar dong. Nah, kayak gitu, ya. Oke? Pakai harga, dong. Nah, di kartu pembacaan yang kedua ini, kan, kamu berdealing dengan orang bersama Rising and Venus. Di sini ada jodiac Taurus, ada jodiac Leo, ada jodiac Gemini, ada jodiac Aries Leo Sagittarius. Kemudian ada jodiac Capricorn. Fire sign, cukup kencang. Dear Heavenly God and Universe, please tell us, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, to keep answers card number two. What should we do what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait? Satu, Gabriel, Angel of Herod. Thank you. Oke, oke, oke. The devil. Orang ini bucin parah, ya, kepada diri kamu, ya. Dan kenapa dia bisa bucin kepada diri kamu? Dia sendiri juga nggak tahu. Oke, cleansing water. Cleansing water ini adalah air yang membersihkan, ya. Bukan berarti kamu disuruh mandi-mandi, ya. Ya, setiap manusia itu pasti ada mandinya juga, kan. Oke. Purification, activate, vibrant, life force, ya. Di sini, ya. Kamu disuruh semangat dikit, lah, ya. Oke, mungkin beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang ke-2 ini, ya. Ini kamu masih belum healing, ya, dari luka-luka di masa lalu, ya. Jadi, kamu disuruh murnikan diri kamu terlebih dahulu. Sambutlah orang yang satu ini dalam keadaan murni, dalam keadaan pulen, ya. Sambutlah orang yang satu ini dalam keadaan diri kamu udah pure, bersih, suci, ya. Jangan bilang suci, ya. Manusia itu juga penuh dengan noda, ya. Oke, dalam keadaan kamu itu bersih dari kenangan-kenangan masa lalu, lah, ya. Singkirkan. Kamu disuruh move on dulu, ya, dari orang masa lalu. Karena kalau ada bayangan atau energi orang masa lalu yang masih ketinggal di dalam diri kamu, baik itu berupa, ya. Jangankan cinta, tapi luka, sakit hati, benci, dendam aja, ya. Itu berarti kamu masih menyimpan energi orang lama. Jadi, kamu disuruh bersihkan dulu sampai sebersih-bersihnya, supaya kamu bisa bertemu dengan orang yang satu ini. Orang ini bucin kepada diri kamu, budak cinta. Apa yang kamu inginkan, dia kasih kepada diri kamu. Tapi, apa yang dia inginkan, kamu juga mesti kasih kepada diri dia. Oke, jadi, orang ini barusan bisa ketemu dengan diri kamu. Sebenarnya, ibaratnya, kartu ini mengatakan jodoh kamu ini udah dekat. Orang ini berjodoh dengan diri kamu. Dia udah dekat dengan diri kamu. Cuman, energi orang masa lalu yang masih tertanam di dalam batin kamu tersebut, menjadi blokir, menjadi penghalang bagi diri kamu ketemu dengan orang yang satu ini. Energi orang masa lalu. Baik, jangankan, ya. Energi orang masa lalu itu bukan berarti tandanya itu, kamu itu masih cinta kepada orang masa lalu. Bukan. Tapi, ya, masih ada rasa. Rasa dendam, rasa marah, benci, luka, sakit hati. Berarti, energi orang masa lalu itu masih ada di dalam diri kamu. Selama itu masih ada di dalam diri kamu, kamu tidak akan ketemu dengan orang yang satu ini. Ingat, ya. Jadi, jangan kamu bertanya, kenapa saya tidak ketemu dengan diri dia, ya. Ya, kamu udah siapkan diri kamu belum? Kamu udah sebersih yang dikatakan oleh kartu oracle ini belum? Bersihkan, ya, batin kamu tersebut, ya. Healing dulu, ya. Kamu udah merelakan dan mengikhlaskan orang dari masa lalu belum? Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sakit hati belum? Kalau udah kayak gitu, ya itu, barusan saya sarankan persona reading dengan diri saya, ya. Di sini, ya. Purification Activate Vibrant, ya. Life Force, ya, di sini, ya. Oke. Kamu disuruh mempurifikasi, lah, ya. Atau memurnikan energi kamu terlebih dahulu dari orang masa lalu, luka-luka, kegalauan, gitu. Terlebih dahulu untuk dipingkatkan vibrasi kamu supaya orang ini ketarik lebih cepat ketemu dengan diri kamu. Kalau kamu cepat, ya, membersihkan diri kamu, ada kemungkinan ini Ace of Wands. Jarak tenggang waktunya itu, kan. Dalam waktu dekat ini hanya dalam waktu satu minggu aja. Tapi kalau kamu tidak segera membersihkan diri kamu, batin kamu tersebut masih ada energi orang lama, baik itu dendam, luka, sakit hati, benci, marah, gitu, kan. Takutnya bisa tertunda hingga empat tahun lagi. Kamu pilih mana sekarang? Empat tahun atau satu minggu? Nah, tapi jangan selalu bertatokkan kepada jodiah, ya, karena... Kok bertatokkan kepada jodiah pula, ya? Jangan selalu bertatokkan kepada waktu ataupun general reading, karena general reading ini disampaikan untuk banyak orang. Oke? Kartu tarot itu juga bukan untuk membaca waktu juga, ingat ya. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelat mobil, pelat motor, orang yang satu ini. Oke? Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa? Atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia? N B J I G Z F P K M Oke? Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke Dua, ya? Kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya ke depannya, saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Mohon support dukungannya, ya? Supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Sebentar, ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke. Anu Yang kedua ini berhubung, karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Baik. Si Mikil, angel of vengeance ya, pembalasan dendam. Oh my God, hati-hati ya. Saya sarankan kepada kamu, orang yang akan datang kepada diri kamu ini mungkin ada modus ya, Atau ada tendensi kalau orang ini pengen balas dendam kepada diri kamu. Orang ini mungkin punya dendam kepada diri kamu. Inilah orang yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat ya. Oke. Saran saya agak dikit hati-hati ya. Si Mikil, angel of vengeance. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang ini dendam kepada diri kamu? Semoga di penjelasan kartu tarotnya ini, ya ada alasan dia ya. Tapi jangan sampai dia yang menyakiti diri kamu, eh malahan dia yang dendam kepada diri kamu. Karena ya maklumlah ya, orang-orang yang ada di kolom komentar itu kan, semuanya itu saya bisa merasakan energi mereka itu sok suci kan, biarpun mereka ada melakukan kesalahan, tapi mereka itu pasti ngaku-ngaku, saya tidak pernah melakukan kesalahan begini, begitu, begonok. Nah kayak gitu. Saya hanya membacakan kartu tarot aja lah di sini lah ya. Semoga kamu bisa mengerti ya. Dear heavenly God and universe, please. Explain to us for viewers, Huki and Su's card number... Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari katus si Mikiel, Angel of Vanguels. Thank you. Thank you. Nine of Swords. Orang yang masih stres ya. Iya, ini ada dendam ya, saya lihat ya di sini ya. Oke. Orang ini punya kemarahan kepada diri kamu. Dendam. Three of Swords. Iya, orang ini pernah merasa kecewa kepada diri kamu. Orang ini pernah galau dibuat oleh diri kamu. Dia merasa kamu pernah mengkhianati diri dia kemarin tersebut. Oke. Dan King of Cups. Satisfy. Atau kepuasan. Dia pengen balas dendam, saya lihat ya. King of Cups ya. Kepuasan ya. Selama kamu masih belum kena balas dendam dia, dia itu kayaknya masih belum puas. Dan dia ingin buat sampai kamu itu sakit hati. Kayak apa yang dia terima. Kayak gitu. Oke. Ten of Cups. Di sini, kamu bisa berdiling dengan orang bersangun rising and Venus. Ada jodiac Gemini, Capricorn, Libra. Ada jodiac Scorpio. Dan ada jodiac Pisces ya. Saya lihat kronologisnya kemarin tersebut ya. Ini bisa vice versa ya. Bisa kepolak-balik. Bisa jadi orang ini yang pernah mengkhianatin diri kamu. Oke. Dia pernah membuat kamu itu kecewa. Dia pernah menghadirkan terparti kayaknya mantan kamu sendiri. Saya lihat. Dia pernah membuat kamu itu menangis ya. Siang dan malam ya. Karena dia itu selingkuh. Di luar sana itu kan. Dia itu kayaknya, sorry tuh, kayak seks bebas gitu kan. Dia buat kamu itu menderita banget. Tapi sekarang, setelah melihat kamu itu udah move on, beberapa orang dari diri kamu, mungkin aja udah deket dengan orang lain kek. Hidup kamu itu udah nyaman kek ya. Hidup kamu udah happy kek. Berkelimpahan kek. Saya lihat ya. Dia itu kayaknya gak puas kepada diri kamu. Dia ingin. Karena kenapa ya. Setelah dia udah meninggalkan diri kamu. Mengecewakan diri kamu ya. Mengkhianati diri kamu menghadirkan third party. Hubungan dia bersama dengan third party-nya itu gagal. Sedangkan kamu ya. Sudah berhubungan dengan orang lain. Dan dia temukan kamu dalam keadaan ten of cups. Kamu udah bahagia bersama dengan seseorang. Jadi di dalam hatinya. Kamu ngerti kan. Di dalam hatinya. Ah, masak diriku aja yang sedih. Nangis-nangis aja disini. Karena hubunganku dengan third party itu yang gagal. Kan. Saya nangis-nangis disini. Sedangkan kamu itu asik-asik ketawa disana. Kan. Oke. Saya nggak mau melihat kamu itu ketawa. Kalau aku nangis. Aku sedih. Aku juga pengen membuat kamu itu hancur juga. Aku pengen membuat kamu itu hancur juga. Supaya diri. Supaya hati aku itu puas. Kayak gitu. Karena aku ini tidak bahagia. Maka kamu ini tidak boleh bahagia. Pertanyaanku. Kalau memang ini benar. Apakah orang ini sakit jiwa atau apa? Nah, kayak gitu lah ya. Karena ada katu the devil. Ini ada masalah di dalam kejiwaan orang yang satu ini. Dia marah kepada diri kamu. Dia kecewa melihat kebahagiaan kamu. Apalagi kalau sampai kamu bersama dengan orang lain. Dia nggak mau melihat kamu ini bahagia bersama dengan orang lain. Sedangkan dia yang kemarin udah pergi dari diri kamu. Mengkhianati diri kamu. Membuat kamu menangis. Asik-asik kan. Dia bersama dengan si partinya tersebut. Saat kamu nangis. Dia kayak gimana? Nggak. Dia pikirkan kan. Oke. Tapi. Setelah saya lihat. Kamu ini kan. Udah melewati fase nangis-nangis ya. Fase terluka ini udah lewat. Bagi diri kamu. Kamu udah mengikhlaskan orang yang satu ini. Three of swords. Dan king of cups. Kamu udah bahagia. Dan kamu mungkin aja udah bertemu dengan orang lain. Beberapa orang mungkin aja udah jadian dengan orang lain. Dan orang ini melihat kamu bahagia bersama dengan orang lain. Sedangkan dia itu. Yang kemarin mengkhianati diri kamu. Pergi bersama dengan si partinya tersebut. Hubungannya itu tidak baik-baik aja. Dia dikhianati. Diselingkuhin. Hubungannya itu hancur. Bersama dengan si partinya tersebut. Melihat kamu bahagia. Dia merasa tidak puas. Tidak puas diri. Dia tidak mau. Dia itu yang sedih aja. Dia itu marah kepada diri kamu. Kecewa ya. Pokoknya kalau dia itu sedih. Hidup dia itu hancur. Kamu juga mesti ikutan hancur juga. Supaya dia itu puas. Supaya dia itu enak. Kayak gitu. Oke. Ini jiwa orang yang satu ini. Ini entah terbuat dari kotoran apa ya. Kalau boleh saya bilang ya. Siapapun orang yang satu ini. Ini adalah mantan kamu sendiri. Dimana kemarin kamu pernah bucin kepada diri dia. Sangat mencintai diri dia. Tapi dia mengkhianati diri kamu. Membuat diri kamu menangis. Dia menjadi toxic ya. Di dalam kehidupan kamu kan. Oke. Menghadirkan third party lagi pergi kan. Saat dia pergi asik-asik senang-senang. Kamu itu nangis kan. Nggak dia pikirkan. Tapi melihat kamu asik-asik. Hari ini udah move on. Udah senang. Bersama dengan orang lain. Wah giliran dia itu meradang. Saya lihat. Giliran dia itu enggak puas. Makanya Angel of Indians. Dia pengen datang. Pengen balas dendam kepada diri kamu. Ada katu the devil ya. Pembalasan dendam karena. Tidak puas. Three of swords. King of cups. Dia ingin memuaskan hasrat dia. Kasih makan ego dia tersebut ya. Pokoknya ya. Kalau aku ini tidak bahagia. Maka kamu juga tidak boleh bahagia. Hidup aku ini hancur. Kamu juga mesti ikutan hancur juga. Aku tidak akan puas ya. Sebelum melihat hidup kamu itu hancur. Kayak gitu. Oke. Marah benar ya. Dia kepada diri kamu. Karena melihat kebahagiaan kamu. Bersama dengan orang lain. Tapi saat dia merusak hidup kamu ya. Membuat kamu itu galau. Apakah dia pikirkan? Enggak kan? Oke. Kita lihat disini. Dear heavenly God and universe. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay. And choose card number three. What should we do what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu Simikiel. Angel of Regions. Thank you. Oke. Kita lihat disini ada staying focus ya. Kamu disuruh fokus lah ya. Hold the curse ya. Eh. Kartu ini menyuruh kamu ya. Jangan anggap enteng ya. Orang yang satu ini. Karena bisa jadi orang yang satu ini mengeluarkan trik ya. Atau mengeluarkan semacam ya. Tipu daya yang sangat berbahaya banget. Dimana takutnya kamu tidak tahu aksi dan tipu daya dia tersebut. Orang ini menggunakan strategi. Jadi kamu disuruh staying focus ya. Jangan anggap remeh orang yang satu ini. Ah. Gue ini kan gak takut. Beginilah. Begitulah. Mau datang ya. 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 Kalau berani datang aja. Ya. Itu pun. Kalau misalnya dia berani datang kepada diri kamu. Tapi kalau dia tidak berani datang. Dia itu diam-diam main belakang. Sehingga kamu itu kewalahan. Kayak gimana sekarang. Banyak orang sekarang menggunakan cara-cara licik sekarang. Cara-cara licik dengan cara ya. Membeberkan aib kamu kek. Ya. Di belakang merusak nama kamu kek. Memfitnah kamu kepada orang tua kamu kek. Kayak gitu. Pokoknya hidup kamu dibuat sampai repot kek. Nah itu. Apakah kamu bisa anggap enteng? Orang kayak gitu. Orang yang selalu ya. Menganggap segala sesuatunya. Itu enteng lah. Kecil lah. Gak peduli lah. Akul lah. Begini lah. Begitul lah. Di kolom komentar ya. Itu tandanya. Orang itu sok hebat. Orang itu belum kena batunya. Nah. Kayak gitu. Orang itu. Kayaknya ya. Masih belum ketemu dengan bahaya. Dirinya itu masih. Anggar-anggar jago. Kayak gitu. Makanya. Kamu disuruh. Stay fokus. Hold the curse ya. Di sini ya. Jangan lengah ya. Kepada orang yang satu ini. Takutnya orang yang satu ini. Bisa menjadi duri dalam daging. Di dalam kehidupan kamu. Yang menghambat segala perkembangan hidup kamu. Ya. Bahkan menghambat. Merusak hubungan kamu dengan orang-orang. Merusak hubungan kamu dengan teman-teman. Takutnya bisa kayak gitu. Oke. Jadi kamu disuruh tetap fokus. Jangan lengah ya. Terhadap orang yang satu ini. Buatlah antisipasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kita boleh tidak takut. Kalau orang itu terang-terangan menghadapi diri kita. Tapi kalau orang itu menggunakan trik. Atau menggunakan backing. Atau menggunakan apa-apa gitu kan. Mengadu-adu diri kita. Menggunakan strategi main belakang. Ya. Nanti kayak gimana. Kita mesti pikirkan segala macam resiko yang bakalan bisa terjadi. Kalau orang yang belum apakan. Mengatakan gue gak takut kok. Sini 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 sini. Ya itu tandanya orang itu anggar jago. Orang itu akalnya itu pendek. Gak pikir panjang. Nanti kalau udah kena batunya ya. Barusan terbungkam sendiri mulutnya tersebut. Nah kayak gitu kan. Oke. Semakin orang menjagokan diri dia. Semakin terlihat lemah orang tersebut. Jadi hati-hati lah ya. Jangan. Jangan. Anggap enteng kepada orang yang satu ini. Dan jangan menganggap diri kamu itu hebat banget. Kayak gitu. Ya. Alangkah baiknya. Mencegah daripada mengobati. Stay. Staying fokus. Orang ini bisa menjadi ancaman di dalam kehidupan kamu. Kita lihat inisial yang terkait di kartu ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat, tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelat mobil, pelat motor, orang yang satu ini. Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini. Atau huruf yang ada di inisial ini. Ada terkandung di dalam nama dia. Ada T, C, Z, A, M, N, M, L, A, E. A ini dua kali ya. Berarti dominannya itu energi yang saling kencang itu kan. Strongnya itu di A ya. Oke. Mungkin itu saja sih. Kalau kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu. Saya memohon ya support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini. Supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Oke. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung. Karena ini adalah reading-nya general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Ditunggu ya. Oke viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga reading-an ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonetnya atau tidak ya. Karena untuk masalah resonet atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah reading-an saya ini bisa berguna. Melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian. Kalau merasakan reading-an saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke reading-an yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya. Dari diri kalian silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke. Walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit. Ya kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan. Udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke. Nah jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu.